Intro Beginilah kesibukan Samsul Huda, 37 tahun warga desa Rejo Sari, kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan lukis bakar dengan bahan baku triplek. Meskipun baru menekuni seni lukis bakar ini, lukisan bapak dua anak ini sudah banyak peminatnya. Mulanya, Guru Madin di salah satu pondok pesantren di Pasuruan itu membuat lukisan bakar untuk sekedar mencoba-coba. Lukisan bakar itu dibuat sebagai hadiah kepada salah satu temannya yang hendak berangkat haji bulan lalu. Karena lukisan bakar itu mendapat pujian, Huda akhirnya membuat hingga saat ini. Meskipun dengan alat sederhana yang dimodifikasi sendiri, Huda mampu membuat lukisan bakar yang cukup menarik. Berkat kerja kerasnya itu, ia dapat membiayai kehidupan sehari-hari dari penjualan lukisan bakar. Dengan dibantu dua karyawannya, Huda mampu membuat 10 hingga 20 lukisan bakar perharinya. Sama halnya dengan melukis, dibutuhkan ketelatenan dan kesabaran untuk membuat satu lukisan, hingga memiliki seni nilai tinggi. Beberapa lukisan yang dibuat seperti kaligrafi dan wajah orang atau sesuai permintaan pemesan. Bulitan yang pertama adalah di alat. Jadi pertama kami menggeluti di dunia kaligrafi bakar ini di alat. Jadi bahkan sempat kami satu lembar itu, satu malam tidak selesai. Itu karena alatnya tidak terus siap bisa dipakai. Karena tadi yang saya katakan juga diantaranya, sentuhan antara posisi kanan dan kiri di alat itu juga harus stabil. Karena kalau tidak pas, tidak bisa hidup. Harga yang ditawarkan pun relatif murah. Untuk ukuran standar hanya Rp130.000 hingga Rp150.000. Sementara ukuran besar dihargai Rp750.000 hingga Rp1.000.000. Untuk lukisan bakar, Asmaul Husna dibanderol mulai Rp225.000 hingga Rp300.000. Tergantung tingkat kesulitannya. Saat ini penjualan lukisan bakar huda sudah merambah seluruh Indonesia hingga negara tetangga Malaysia. Anas Muslimin, Abdul Majid, JTV Terima kasih telah menonton!